Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan dari Pak Luhut Bin Sar Panjaitan Yang kemarin menyampaikan rencana kenaikan harga minyak Pertalait dan gas LPG 3 kg Yang sebelumnya telah ada kenaikan di Pertamak, teman-teman Nah, pernyataan yang disampaikan Luhut Bin Sar Panjaitan ini akhirnya mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Apa yang disampaikan Pak Luhut itu katanya sudah offset dan cenderung ini membuat resah masyarakat Kenapa begitu, teman-teman? Karena informasi terkait kenaikan harga BBM itu bukan tanggung jawab Pak Luhut Bin Sar Panjaitan Karena itu, dia dikatakan telah offset Mengambil hak yang bukan haknya Mengambil kewenangan yang bukan kewenangannya Kalau kemarin dia mewacanakan soal penundaan pemilu Dan penambahan masa jabatan presiden Itu juga bukan hak dan juga bukan kewenangan dari Pak Luhut Tetapi ini disampaikan Lalu publik ini bertanya Sebenarnya Pak Luhut ini jadi apa di negeri ini? Kok semuanya ini ada Pak Luhut? Kemarin ketika ada abdesi Di situ ada Pak Luhut Ada Pak Luhut terkait pertemuan silat nas Kepala desa seluruh Indonesia Di mana dalam silat nas itu, teman-teman Kepala desa ini mendukung Pak Jokowi 3 periode Di situ ada Pak Luhut Jadi ini yang kemarin juga disorot publik, teman-teman Apa sih jabatan Pak Luhut itu sebenarnya? Bukankah beliau itu Menko Marfes Menteri yang mengurusi terkait kemaritiman dan investasi Kenapa sudah masuk wilayah-wilayah politik Yang sebenarnya kalau wilayah politik itu Wawandang dari Kemendagri atau Menkopol Hukam Kalau bicara LPG, bicara minyak Itu kewawandangan dari Menteri SDM Menteri Keuangan Dan bisa juga ini bisa disampaikan Ahok Sebagai komisaris Pertamina Itu mungkin Tetapi yang lebih berat sebenarnya Menteri SDM Nah teman-teman terkait apa yang disampaikan Luhut Yang disebut offset ini Kita akan ambil beritanya dari kumparan Ini beritanya Pernyataan Luhut soal kenaikan harga Pertalait Dianggap bikin resah dan offset Anggota Komisi Energi 7 DPR Mulyanto mengkritik pernyataan Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan Karena berbicara hal yang bukan kewenangannya Mulyanto menganggap Luhut tidak sepatutnya Bicara soal rencana kenaikan BBM Jenis Pertalait, Premium, dan Gas LPG 3 kg Sebab menurut Mulyanto Hal itu bukan urusan Luhut Sebagai Menko Marfes Ditambah lagi Yang dibicarakan belum pernah dibahas di DPR Pernyataan yang membuat resah dan meneror masyarakat Dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka Ujar Mulyanto pada Minggu 3 April 2022 Apalagi kalau Gas LPG 3 kg dan Pertalait Juga ikut dinaikkan Yang merupakan hajat hidup orang banyak Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri bilang Tidak akan menaikkan harga energi Yang membuat market shock imbohnya Mulyanto berpendapat Luhut Offside Dan kebablasan membahas masalah ini Harusnya yang bicara seperti ini adalah Menteri SDM Atau Menteri Keuangan Sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya Itu pun tidak dengan cara intimidasi seperti ini Yang dapat membuat resah masyarakat Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadan Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut ini Agar jangan terlalu banyak mengobrol berbagai ancaman kenaikan harga Kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat tersah Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada Tutur Mulyanto yang juga wakil ketua fraksi BKS ini Soal minyak goreng saja belum selesai Lalu kelangkaan solar dan pertalait Ini semua semakin menekan kehidupan harian mereka Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar Karena terdampak pandemi COVID-19 Tandas Mulyanto Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan mengungkapkan Selain bensin pertamak yang sudah naik Bensin pertalait premium dan gas LPG 3 kg Juga akan mengalami kenaikan secara bertahap Sampai September 2022 Nah itu teman-teman yang disampaikan anggota DPR RI Mengenai pernyataan Lut Binsar Panjaitan Dimana sebelumnya Lut menyatakan bahwa Setelah pertamak naik Kemudian disusul pertalait dan gas LPG 3 kg Bertahap dari bulan April sampai September 2022 Nah itu teman-teman terkait pernyataan Yang disampaikan Lut Mendapat respon dari anggota DPR RI Mulyanto Dimana Pak Mulyanto ini mengatakan Apa yang disampaikan Lut Binsar Panjaitan Itu sudah membuat tersah masyarakat Dan sudah offset Kenapa ini sudah offset? Karena bicara mengenai kenaikan harga BBM Bertalait LPG Pertamak Itu bukan kewenangan dari Pak Lut Yang lebih punya kewenangan itu adalah Menteri SDM dan Menteri Keuangan Itu lebih berwenang mengenai kenaikan harga BBM Harga minyak Bukan kewenangan dari Pak Lut Karena itu ini sudah offset Dan membuat masyarakat terasah Karena hari ini teman-teman Pertamak itu sudah dinaikkan harganya Dan ini tentunya mengubah di masyarakat Apalagi ditambah dengan pernyataan-pernyataan Yang disampaikan Lut Binsar Panjaitan Akan ada kenaikan pertalait dan gas LPG 3 kg Karena kalau kita bicara gas LPG 3 kg Ini menyangkut masyarakat kecil Rakyat kecil Yang kesehariannya untuk memasak Ini menggunakan gas LPG 3 kg Nah ini kalau dinaikkan Tentu ini membahani masyarakat Ekonomi di Indonesia ini belum pulih benar Dihantam pandemi COVID-19 Dan sampai hari ini kan juga belum selesai pandemi COVID-19 Artinya secara ekonomi Masyarakat ini masih kesulitan Karena itu perlu adanya pemulihan ekonomi masyarakat Dengan cara apa ya? Beri subsidi masyarakat Harga pertalait ini diturunkan LPG diturunkan Pertamak diturunkan Ini jelas akan membantu masyarakat Mendongkrak ekonomi masyarakat Tetapi yang terjadi ini sebaliknya Harga-harga akan mulai dinaikkan teman-teman Demikian juga PPN ini juga dinaikkan Nah ini tentu sangat membahani masyarakat Dan masyarakat resah dengan kalimat kata-kata pernyataan dari Pak Lut Kalau kemarin bicara tentang big data Ada 110 juta masyarakat pengguna media sosial Yang mendukung masa jabatan presiden ini Bertambah juga penundaan peminu 2004 Tetapi ketika ditanya Oleh publik, oleh masyarakat Bahkan ICW turun tangan teman-teman Supaya membuka data Sampai hari ini Pak Lut juga belum membuka datanya Dari mana sumbernya Metodologinya bagaimana Berapa banyak orang yang setuju penundaan Berapa banyak orang yang tidak setuju penundaan Berapa banyak orang yang mendukung Jokowi 3 Periode Dan berapa banyak orang yang tidak mendukung Jokowi 3 Periode Itu belum dijelaskan oleh Pak Lut bin Sarpanjaitan Jadi banyak hal yang membuat masyarakatnya resah Dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan Lut bin Sarpanjaitan Apalagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden Di luar sana teman-teman Mahasiswa sudah bergerak melakukan aksi demo Ini semua akibat Wacana-wacana yang tidak produktif Wacana-wacana yang sebenarnya melanggar Konstitusi Perundaan pemilu maupun perpanjangan Masa jabatan presiden Kenapa pemerintah kok tidak men-stop Wacana-wacana seperti itu Apalagi kemarin dalam silat nasabdesi Ini kepala desa ada yang Meneriakan Jokowi 3 Periode Itu pun juga tidak mendapatkan respon dari presiden Harusnya presiden beri respon Seketika itu juga melarang Kepala desa untuk mengukapkan Mengucapkan kata-kata kalimat seperti itu Tetapi ini seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait pernyataan Luhut yang dianggap ini bikin resah Dan sudah offset Karena itu bukan kewenangannya Tetapi itu diambil oleh Pak Luhut bin Sar Panjaitan Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh